Halo Selamat Selamat malam Ini sudah jam 22.50 Saat saya ambil video ini Sebenarnya sudah otw ke dunia mimpi Cuman Rasanya masih sulit Tidur Ya daripada Saya menghayal-menghayal gak jelas Saya buat video ini Ada Saya ingin share Sesuatu Yang pernah saya alami Yang bagi saya sampai sekarang Itu seperti Apa ya Mujizat lah Buat saya Yang sampai sekarang Saya masih belum Paham Tapi itu sudah terjadi Nah ini tentang Bagaimana saya bisa Sampai ke Filipina Dulu Beberapa tahun yang lalu Bisa bersekolah selama 3 setengah tahun Di sana Saya dari kecil memang sudah belajar musik Dan Darah Dan musik Sudah sangat kental Menghalir dalam darah saya Sehingga ketika Saya tamat SMA Sekitar tahun 87 Itu kerinduan saya ingin sekolah musik Itu besar sekali Dan memang Saya sempat berangkat Ke Jogjakarta Untuk kuliah di salah satu Universitas negeri Yang berhubungan dengan seni Maaf saya gak sebut namanya ya Tapi cukup terkenal ini Dan Saya ikut tes Ikut tes Cuma ada Ada satu tes yang saya gagal Dan itu sangat vital Akhirnya Saya gagal Nah lalu Saya kembali ke Medan Itu sekitar bulan September Kalau gak salah saya Nah Ya Agustus September begitu Nah Ketika pulang ke Medan Saya sempat Malas untuk kuliah Tapi keluarga membucuk Ya Akhirnya saya kuliah Masuk ke salah satu Universitas Swasta Yang sebenarnya Waktu saya Di SMA Kelas 3 Saya udah jadi pianis Paduan suara mereka Udah ikut pun kemana-mana Mengiringi mereka Nyanyi Sekali lagi Saya gak sebutkan namanya ya Dan saya Ya Saya masuk ke universitas Di situ Dan mereka tentu saja Dengan tangan terbuka Menerima saya Yang mereka Tahu Dan mereka sudah kenal saya Sebelumnya Jauh hari Sebelum saya masuk ke situ Nah Setelah itu Ya Saya jujur aja Kuliah di situ Tidak di hati Karena bukan itu Pilihan saya Itu bukan pilihan saya Jadi Jujur aja Saya banyak di kantin Banyak kantin Nongkrong Apa namanya itu Ya Malas kuliah lah Kalau mau ujian Tinggal pinjam Catatan dari teman Pinjam Fotokopi Pelajari Udah Puji Tuhannya Ya Saya bisa selesai Tepat waktu Walaupun dengan Kondisi demikian Nah Akhirnya saya sarjana Tapi sarjana Terus Saya kurang menyukai Akhirnya Setelah tamat Dari Universitas Itu Saya Saya diminta Ngajar Di sekolah Estetik Milik gereja kami Yang letaknya Cukup jauh Nama daerahnya Bandar Baru Itu Kalau mau ke Brastagi Kota Brastagi Itu dilewati Jadi daerah Pegunungan Nah Saya Tiga kali Seminggu Itu harus Wajib Naik Kesana Walaupun Dijemput Dengan motor Mobil Kampus Sangat capek Karena turun naik Pagi Dijemput Sore Nanti udah Diantar balik pulang Begitulah Tiga kali Seminggu Saya harus naik Nah Saya jalani Semua itu Dengan Karena itu Tidak ada Pekerjaan lain Yang bisa Saya kerjakan Dan Gereja Membutuhkan Saya Saya terima Gak apa-apa Ada beberapa Berapa lama Mengajar disitu Nah Tapi sambil Sambil saya mengajar Saya pernah menulis Surat juga Kepada salah satu Mantan Misionaris Di gereja kami Dia Bule Dia tinggal di Amerika Di Colorado Nah Saya tulis Surat dengan Beliau Dan kebetulan Beliau ini Dulu Semasa mereka Di Indonesia Mereka itu Seperti orang tua Angkat Saya Ya Kamilah Keluarga Karena Kami sering Jalan-jalan Ke tempat Ke luar kota Bersama Mereka Nah Surat Saya dibalas Mereka Tapi jawabannya Singkat Apalah yang bisa Kami buat Kami seorang Pensiun Tapi berdoa Kita tidak tahu Jalan mana Yang dibuka Tuhan Itulah isinya Singkat aja Ya jadi Saya dalam hati kecil Saya Ya jujur aja Saya mengharap Aduh Mau jawabannya Oke ada Kami bisa bantu Kamu bisa dapat Besis Begini-begini Ya Jujur aja Saya berharap Demikian Tapi Yang nyata Nyatanya Saya terima Masih disuruh Berdoa Ya Tuhan Ya jadi Tapi ya Sudahlah Saya terima Akhirnya Ini Saya balas Oke Saya akan berdoa Begini-begini Ya saya balas Nah Sering waktu Berjalan Saya tetap Mengajar Di STT itu Terus Sampai pada Satu hari Ketua Atau rektor Dari STT kami Ini Memberikan pengumuman Bahwa akan ada Data Tamu dari Luar negeri Dari Amerika Dari salah satu Yayasan Yang Milik Gereja Metodis kami Yang ada Di Amerika Nah Saya mendengarnya Loh Setelah Saya menulis Surat Surat-suratan Dengan Dengan ini Saya juga Terima surat Dari Yayasan Yang mau Datang ini Nah Saya tidak tahu Surat saya Diteruskan oleh Pendeta Misionaris Kaminika Mereka Dan mereka Pelajari Nah tapi Saya belum Terima Jawaban Nah Pada hari Mereka Datang Pada hari Pada hari Mereka Datang Nah Saya Ya kita Seperti biasa Kalau ada tamu Kita mengadakan ibadah Baru makan siang bersama Nah pada saat ibadah Selesai ibadah Masing-masing Memperkenalkan diri Baik pihak tamu Dan kami Nah berawal dari kamilah Tapi tidak semua Dikenalin Hanya Perangkat-perangkat Ini aja Misalnya rektornya Terus Wakil rektornya Ini segala macem Kalau yang seperti kami Dosen-dosen Atau guru-guru biasa Ini gak dikenalkan Nyandar Baru Habis itu Pihak dari tamu Memperkenalkan diri Naiklah Seorang wanita Kalau saya Hitung Itu mungkin Usianya Usianya Sudah di atas 60an Nah Udah Dia Welcoming dulu Blah 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 Lalu dia Perkenalkan timnya Itu Kalau gak salah Saya dulu ada 10 orang Dia yang mengetuai Mengetuainya Gitu Nah Dia kenalkan Dia kata Saya akan transit langsung Dengan bahasa Indonesia Nama saya N. Yunender Ketika dia menyebut Namanya Saya seperti disiram Dengan air dingin Cus Kenapa Itulah yang selama ini Saya surat Menyurat Dengan dia Si Mem Yunender Inilah Teman saya Surat-suratan Karena Setelah Surat kedua saya Ke Misionaris kami ini Beberapa Minggu kemudian Saya terima surat Dari Beliau ini N. Yunender ini Nah Saya langsung Saya terbengok Asli terbengok Disitu Seperti Bukan seperti Tapi Speechless Gak bisa ngomong Gak bisa ngomong Saya langsung Tuhan apa Maksudmu Kok Kok udah disini orangnya Saya seperti Saya membatin Ya Saya Waktu itu Duduk piano Karena saya Pianis di Ibadahnya Nah Udah singkat cerita Dia kenalkan Yang 10 orang itu Udah selesai Nah Pada saat Mau menuju Ke kamar makan Karena habis itu Makan siang Makan bersama Saya gak tau Kekuatan dari mana Saya datangi dia Padahal pada saya itu Bahasa Inggris saya Masih Ya Masih Inilah Masih terlalu Sederhana Ya Jadi Tapi saya Gak tau dari gerakan Dari mana Yang Mendorong saya Dekati dia Ada suara itu loh Dekati Dekati Akhirnya saya dekati Saya kenalkan diri Ya Dia waktu itu Ya tau lah Bulek Kadang-kadang kalau Bukan kadang-kadang Kalau belum kenal kali Mereka responnya Kalau kita lihat Seperti sombong Padahal enggak Nah Setelah saya kenalkan Mem Excuse me Maaf bu Bisa saya bicara Oh ya Oh ya Boleh Dia balas Jawatan tangan saya Lalu kami ngobrol Saya Yohani Gultong Saya bilang Dia langsung Memandang saya Dengan Gak berkedip Berapa detik Yohani Gultong Kamu yang Surat-suratan Nama saya Iya Mem Iya bu Saya bilang gitu Saya sampai Dia langsung Oh Dia langsung Peluk saya Dia peluk saya Wow Ini ada apa Kok disini Tuhan mempertemukan Kita Katanya Waduh Akhirnya Udah singkat cerita Udah disini aja Kamu saya wawancara Katanya Jadi Yang lain Udah masuk Menuju Ke kamar makan Kami masih berdua Di dalam Cepel itu Dan ngobrol Dia Dia wawancara Saya memang Disini aja Saya wawancara Saya tertarik Dengan Dengan Apa Apalagi pendeta Armstrong Memberikan Ininya Rekomennya Bagus sekali Kamu anak Anak Bishop Gultong Yang udah meninggal Iya Saya bilang gitu kan Nah Udah Kami cerita Dia tanya Kenapa Saya rindu Saya ingin Sekolah Musik Begini Begini Saya ceritakan semua Gak ada yang saya tutupi Jadi Baru setelah itu Dia bilang gini Sebenarnya memang berat Karena banyak kali Dari seluruh dunia ini Yang minta Beasiswa dari kami Apalagi rata-rata Adalah hamba Tuhan Nah Tapi Mendengar cerita kamu Saya tertarik Saya coba Perjuangkan kamu Untuk dapat Nah Kalau pun bisa Dapat Mau kemana kamu Nah Saya dari Dari dulu Saya pingin Kali ke Inggris Kenapa Bapak gereja metodis kami Itu ada di Inggris Saya pingin Belajar langsung Di sana Tentang himna Lhususnya Tapi Akhirnya si ibu ini Belang gini Boleh Tapi Bisa gak kamu Saya Kasih saran Aja ini Bisa gak Kalau kamu Coba di Filipin dulu Saya langsung Ya Kalau udah Ibu sarankan Begitu Saya Yang penting Saya sekolah Musik Saya rindu kali Skill saya ini Tambah Saya bilang gitu Ya Kamu coba disini Dia sebutlah Nama sekolahnya Saya kenal dekat Dengan mereka Karena ada beberapa juga Mahasiswa mereka Yang kita Kasih beasiswa Yang kita danai Ya gak apa-apa Nah Itulah awalnya Akhirnya Dan sampai detik itu Keluarga Tidak ada Satupun yang tahu Saya rasihat semua Gak ada Satupun gak ada Nah Udah Bulan ketiganya Bulan ketiganya Saya berangkat Ke Jakarta Diminta oleh Om saya Adik papa saya Untuk membantu dia Kebetulan dia Kepala sekolah Di satu sekolah Kami Di Jakarta Barat Nah Udah Saya berangkat Saya berangkat Dan saya memang Mengajar sana Tapi Komunikasi Via surat Email gitu Dengan pihak Yang channel sponsor ini Tetap jalan terus Tetap jalan terus Tapi saya ceritakan Kalau saya sudah Tidak di Medan lagi Saya sudah di Jakarta Dan saya kasih alamat Apa Alamat Jakarta Nah satu hari Satu hari Apakah mungkin Alamat baru saya Gak mereka Gak mereka Ini kan Gak mereka Temukan Atau gimana Lupa simpan Ada satu surat Dilayangkan ke Alamat rumah yang di Medan Nah Akhirnya diteruskan oleh Ibu saya Mama saya Ke alamat Tempat saya Tinggal di Jakarta Saya jawab Saya baca Mama saya bilang Ini surat apa Kalau datang dari Amerika Gak Ya saya Apa Bertelepon saya Dengan mama saya Setelah terima surat Itu Nah Akhirnya Setelah suratnya Nyampe Saya belum kasih tau Sampai di Jakarta Saya buka Dan ketika Saya buka Saya nyaris Pingsan Tangan saya gemetar Keringat Dingin Tahu kenapa Jawabannya Apa Singkat aja Congratulations Apa Kamu Besiswa kamu Sudah ada Saya langsung Astaga Segera urus Sekolahnya Ini Mereka udah Mereka udah susun sendiri Mereka susun sekolahnya Dan saya Saya gak ada banyak ini Saya terus Terdiam Barulah malam itu Oh malam itu Saya cerita sama paman saya Saya tinggal Sama paman saya Saya bilang Saya cerita Saya dapat Dia baca Yaudah Uruslah Mamamu udah tau Belum Karena romba tak Saya manggil tulang Belum tulang Udah telepon mamamu Jadi malam itu Saya bertelepon sama mama Kemedan Bahwa Ya memang Agak kena senggak juga Karena Itu sediam kan Gak ada yang tau Dan memang Betul Yang udah saya bayangkan Reaksi Dari keluarga Memang Ya gimana ya Kurang respon Ada yang bilang Ah gak usah Nanti kalau ada apa-apa Siapa yang ngurus Begini Terus saya bilang Saya cuma gini Kalau Tuhan sudah Mengizinkan Sampai sejauh ini Pasti dia akan Mengizinkan Akan Berlangsung Dengan baik Itulah Akhirnya Akhirnya mama saya Yaudah Kalau memang itu Kamu mau Uruslah Nah saya Waktu itu Belum punya pasport Belum KTP KTP masih Nompang di Kaka Ada saudara saya Sepupu Akhirnya Ya kita Uruslah Apa Pasport Pertama pasport Yang saya urus Nah waktu itu Masih ada Duit Karena Keluarga Terserang Keluarga Tidak bisa Memberi apa-apa Hanya restu Sudah Saya usahakan Sendiri Karena Ngajar di tempat Sekolah Dimana Om saya Ngajar Mimpin Ya dari Gaji-gajinya Itulah Saya buat Pasport Kuat itu Harga pasport Masih sekitar Seratus ribu Kalau gak salah Sekitar tahun Sembilan Sembilan Lapan Ya Eh gak Sembilan Lima Karena Sembilan Lapan Saya pulang Sembilan Lima Pertengah Itu sekitar Seratus ribu Nah Oke Baru Udah selesailah Pasport ini Sudah Satu malam Saya pegang Pasport ini Nah Biasiswa yang Saya terima Itu tidak Menyangkut Biaya Transportasi Gak Menyangkut Hanya Buku Asrama Makan Dan Kesehatan Sementara Transportasi Tidak ditangguh Nah Malam itu Saya pandangi Pasport itu Gimana Saya mau berangkat Uang tiket Gak ada Astaga Saya Lihat Apa Di koran Saya selalu Lihat Apa Travel Travel Tanya Berapa Kesini Berapa Kesini Harganya Ngeri Ya Waktu Zaman Itu Sudah Cukup Apa Ya Cukup Mahal Sudah Tapi Waktu itu Saya Nyanyi Malam itu God Will Make A Way Where There Seems To Be No Way He Works In Jadi Saya Nyanyi Terus Sama Ini Apa Itu Nyanyi itu Saya ulang-ulang Terus Berulang-ulang Saya ulang Sudah Sampai Saya ngantuk Akhirnya Tidur Nah Keesokan Harinya Ada Telepon Saya Saya Kebetulan Melayani Di satu Gereja kami Di daerah Jakarta Barat Nah Saya tinggal Di Jakarta Timur Ujung Keujung Nah Ada Telepon Saya Saya dipanggil Oleh Tulang Saya Ini Ada Telepon Dari Gereja Oke Saya Telepon Nah Lalu Ngomong Bentar Rupanya Telepon Adalah Satu Orang Salah Satu Majelis Di Gereja Itu Kebetulan Dia Seorang Dokter Nah Dia Bilang Gini Kamu Dimana Di Rumah Paman Kamu Bisa Ke Klinik Saya Dia Kebetulan Punya Klinik Bisa Jam Berapa Jam Berapa Saya Sebentar Lagi Ke Klinik Dari Gereja Ke Klinik Oke Saya Datang Bayangkan Dari Jakarta Timur Daerah Cipinang Ke Grogol Daerah Grogol Itu Cukup Jauh Aduh Jadi Ya Tapi Udahlah Gak Masalah Bawa Saya Angkot Terus Sambung Bus Udah Nampir Di Tempat Saya Langsung Menjumpai Beliau Akhirnya Ya Sesuatu Itu Mujisat Lagi Saya Senyum Dibuat Tuhan Waktu itu Jadi Gak Lama Sudah Ada Tiketmu Kata Si Dokter Belum Pak Dokter Belum Ada Dana Masih Berkumul Dalam Doa Lalu Lalu Dia Buka Lacinya Udah Dia Keluar Amplok Nah Pergi Beli Tiket Kamu Saya Diam Ayo Pergi Beli Tiket Kamu Buka Saya Buka Ada Duit 300 Dollar US Tiket Waktu itu Saya Masih ingat 144 US Dollar Itu Sudah Bisa Beli Tiket Saya Saya Benggung Sekali lagi Speechless Buat Tuhan Tapi Dalam Hati Kayak Senyum Susah Saya Melukis Katanya Tapi Begitulah Ayo Cepat Kamu Pergi Pergi Urus Kit Akhirnya Saya Rasa Besok Ajalah Dokter Saya Bawa Pasport Karena Kan Kalau Mau Beli Tiket Harus Ada Pasport Oh Yaudah Terserah Besok Jadi Kamu Urus Tapi Ini Kalau Kamu Beli Kasih Tahu Saya Ya Katanya Iya Dokter Akhirnya Besoknya Saya Beli Tiket Tuhan Buka Jalan Tuhan Buka Jalan Kalau Itu Memang Saya Benar Benar Aduh Dan Singkat Berangkat 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 Di Manila Lagi Ada Apa Storm Badai Jadi Penerbangan Ke Manila Agak Delay Waktu Itu Baru Itulah Saya Pertama Kali Terbang Keluar Negeri Seorang Diri Mama Saya Sama Beberapa Sepupu Ngantar Memang Kaya Fod Kecangkaren Mereka Sempat Jadi Gimana Nanti Udah Tenang Aja Gak Apa Pulang Aja Kalian Gak Mungkin Kalian Tunggu Belum Tahu Kapan Bisa Terbang Karena Belum Ada Sinal Atau Aba Dari Dari Manilanya Akhirnya Mereka Pulang Dan Saya Tahu Mereka Pulang Dengan Apalagi Mama Saya Pulang Dengan Hati Yang Tidak Tenang Ya Karena Saya Cerita Mereka Penerbang Di Delay Ada Badai Di Manila Itu Tentu Kata Badai Itu Tentu Membuat Mereka Apa Ya Serem Serem Nah Akhirnya Memang Terbang Terbang Malam Dari Harusnya Terbang Siang Jadi Terbang Malam Waktu itu Saya ingat 745 Kalo gak Salah Kami Udah Terbang Dan Memang Begitu Nyampe Di Manila Di Airport Manila Itu Airport Setengah Banjir Saya ingat Sekali Setengah Banjir Dan Masih Ada Rintik Rintik Hujan Dan Saya Sebegitu Nyampe Di Manila Belum Ada Mas Udah Mulai Ada Rasa Takut Udah Mulai Aduh Dijemput Kak Ya Kalo Gak Dijemput Gimana Ini Saya Begitu Membatin Tapi Gak Apa Saya Ambil Koper Ambil Bagasi Keluar Dari Ruang Ini Ruang Kedatangan Dan Begitu Pas Saya Keluar Disitu Ada Seseorang Pria Dia Pegang Satu Lembar Nama Saya Dan Sekolah Oh Tuhan Puji Tuhan Saya Langsung Astaga Terima Kasih Tuhan Ada Jemput Akhirnya Singkat Cerita On the way Ke Kampus Saya Langsung Aduh Tuhan Dan Nyampe Aku Akhirnya Perjuangan Doaku Selama Ini Akhirnya Terjawab Aku Minta Dibalikan Ke Jogja Tapi Tuhan Kasih Aku Ke Manila Aku Minta Ikan Asin Tapi Tuhan Kasih Daging Ayam Seperti 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 Itulah Kira Gambarannya Akhirnya Nyampe Di Kampus Dan Nyampe Di Kamar Begitu Nyampe Di Kamar Saya Berlutut Saya Berdoa Saya Sambil Nangis Saya Tuhan 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 Belum Kalau Saya Begitu Gigi Memegang Nazar Saya Sampai Sekarang Ketika Ada orang Minta Keajari Berapa Orang Nes Saya Nggak Pernah Berani Menyebut Harga Saya Nggak Pernah Berani Saya Bilang Tanya Tuhan Apalagi Kalau Yang Bertanya Itu Adalah Gereja Kami Pingin Pemusik Kami Dibina Dilatih Biar Lebih Sekiranya Lebih Berapa Kira-kira Entah Saya Selalu Jawab Entah Tanya Tuhan Benar Itu Sampai Sekarang Makanya Saya Nggak Pernah Berapapun Dikasih Saya Karena Tuhan Lebih Memberi Pada Saya Di luar Dari Apa ya Di luar Dari Pemikiran Saya Beyond Ya Di luar Dari Jangkauan Saya Dia Udah Kasih Jadi Kalau Saya Masih Bernego Dengan Talenta Ini Itu Namanya Saya Kelewatan Nggak Menghargai Apa yang Sudah Dibuat Tuhan Ke Saya Nah Teman-teman Sekali Nggak Semua Orang Punya Keberanian Seperti Ini Ya Saya Kalau Sampai Sekarang Saya Nggak Nggak Mau Ini Tapi Semoga Tuhan Peliharakan Saya Oke Nah Mudah Mudah Mudahan Pengalaman Saya Ini Bisa Menjadi Apa Ya Bisa Menjadi Inspirasi Buat Teman-teman Khususnya Yang Aktif Di Pelayanan Gereja Agar Jangan Main-main Dengan Talenta Atau Janji Yang telah Dibuat Untuk Melayani Tuhan Di Gereja Semoga Kita Khususnya Teman-teman Pemusik Gereja Bisa Semakin Kuat Dalam Tuhan Dalam Melayani Tuhan Terima Kasih Tuhan Memberkati